halo halo semuanya balik lagi sama gue kriptondo jadi di video kali ini ingin membahas curhat market tapi ini yang ethereum bukan bitcoin jadi ini dari time frame daily bitcoin ini kalau kriptondo lihat bitcoin ini ada di bibir-bibir support untuk time frame daily nya nah waktu di tanggal 28 Agustus si bitcoin kan maksudnya ethereum ini turun ke 1423 ya paling rendah lah entar apakah kita lihat Binance dulu soalnya kriptondo nggak bisa apa ini nih rinciin nih berapa nih turunnya bentar ya eth eth usdt original dan turunnya di 1422 ya untuk ethereum nah dimasuk ke tanggal 29 si ethereum naik nah ini sekarang lagi di tanggal 30 nah ini kalau misalkan si ethereum ini apa ya balik ke 1800 ini otomatis pola HNS ini nih pola HNS ini nggak bakal terjadi nih guys nah cuman kalau misalkan ini gagal ini ini gagal dan nggak bisa ke 1800 otomatis pola HNS bakal terjadi cuman kalau misalkan udah ke 1800 pola HNS ini bakal gagal bakal gagal guys dan dia bakal malahan jadinya seperti ini kemungkinan bisa naik ke 2000 lagi ataupun ke apa ya bikin yang baru lagi atau nggak ya kalau mentok ke resisten di harga berapa mungkin bisa turun lagi tapi yang jelas pasti ini kalau misalkan ethereum ke 1800 pola HNS ini bakal gagal nih soalnya nih ya ini bener-bener si ethereum apa ya bibir support ini ya bibir support di 1400an ini kalau misalkan udah ke garis ini nih ataupun jebol garis ini udah kemungkinan nih si ethereum bakal ke 1200 guys udah kemungkinan ini bakal otw 1200 kalau misalkan si candle ini jebol dari garis merah ini intinya jebolin naik garis merah pasti udah otomatis ethereum bakal jebol ke 1200 tapi yang jelas pasti itu crypto enggak tahu pasti ya intinya ini ada dua kemungkinan aja guys ini antara naik dan jebol udah intinya kalau misalkan ethereum ke 1800 udah pola HNS bakal gagal tapi kalau misalkan tidak ke 1800 nah udah pola HNS bakal terjadi pada dasarnya dan pada intinya soalnya ini kalau kita lihat nih HNS sudah ini tapi kalau kita lihat dari RSI malah RSI ini dia kuat nanjak banget ya nih kalau kita lihat dari stok RSI ini ya lihat tuh kalau kita lihat dari stok RSI si RSI ini malah bikin double bottom ini ini bottom nah ini bottom makanya itu ya kan anehnya seperti itu tapi yang jelas pasti kita nggak tahu apa nggak tahu apa ya kedepannya gimana karena market-market market kayak gini itu gampang dimanipulasi tapi yang jelas juga nih ya dari gold ini gold juga nah ini gold ya guys ya emas koreks nih kalau misalkan gold ini potensi turun kemungkinan Bitcoin juga pasti bakal naik soalnya kalau misalkan emas naik Bitcoin itu turun kalau gold ataupun emas turun Bitcoin bakal naik jadi gantian-gantian guys kayak ada pertahap-pertahapannya lah jadi itu aja yang bisa anda sampaikan dari pembahasan ini thank you untuk semuanya bye bye love you and undo